Oke, baik. Kita hari ini belajar satu topik yang menarik tentunya. Simpel, santai, menarik. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah. Hari ini kita belajar tentang kitab Hakim-Hakim. Yaitu salah satu hakimnya namanya Simpson atau Samson. Sering orang bilangnya Samson, bukan Simpson. Di LA kita, Simpson. Kalau orang Barat bilangnya Samson. Kita akan bahas soal kehidupannya, kisah cintanya yang terkenal, dan juga ada teka-tekinya ternyata. Mungkin yang sudah baca kitab Hakim-Hakim nggak nyadar, atau karena sulit memahaminya langsung sambil lewat saja membaca kitab Hakim-Hakim. Jadi hari ini, dalam PA ini, teman-teman terbantu untuk memahami konteks Hakim-Hakim, dan juga bagaimana kisah Simpson yang sangat terkenal ini. Ini mulai dari sekolah minggu juga sudah sangat terkenal, kisah Simpson. Baik, nanti teman-teman kalau mau bertanya atau diskusi soal Simpson, boleh, atau Hakim-Hakim lainnya juga boleh. Oke, inti sari kitab Hakim-Hakim adalah kalimat di ayat ini. Ini sampai diulang di dua ayat, Hakim-Hakim pasal 17 dan 21. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi kalau teman-teman lihat konteks Alkitab, Hakim-Hakim ini kan masuk setelah zaman Yosua. Setelah zaman Yosua itu orang itu masih menyembah Allah, melakukan perintah-perintah Allah, melakukan perintah Musa, hukum Taurat. Tetapi ketika mereka akhirnya semakin jauh dari Allah, melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri, Allah itu menghukum mereka dengan membuat mereka ditindas oleh bangsa Filistin. Nah itu konteks kita Hakim-Hakim. Jadi mereka ini nanti kan ada kecemburuan, karena mereka tidak punya raja. Mereka bujuk Samuel, supaya mereka mengangkat raja, dan nanti kita tahu setelah konteks kita Pakim-Hakim, disitulah mulai nanti ada Raja Saul. Tetapi sebenarnya inilah yang terjadi. Mereka itu melakukan yang benar menurut pandangannya sendiri. Bukan menurut hukum Tuhan atau hukum Taurat Musa. Sehingga Allah itu marah dan murka kepada mereka. Nah ini sebenarnya inti sari Kitab Hakim-Hakim. Nah sebenarnya perjalanan dari Hakim-Hakim yang dipakai Allah untuk melawan bangsa asing, dan bagaimana kehidupan mereka, umat Israel pada zaman itu, disimpulkan dalam 4S. Nah ini 4S, ini dalam bahasa Inggris. Yang pertama mereka berdosa, sin. Mereka berdosa dengan tidak taat lagi kepada hukum Taurat, meninggalkan Allah, menyembah berhala. Seperti itu. Dari sin, Allah memakai bangsa lain untuk melakukan penindasan terhadap mereka. Servitude. Servitude, penindasan. Ada bangsa Pilistin, ada bangsa Amori, segala macam. Nah dari sini akhirnya mereka merasa susah, mereka berteriak kepada Allah, mereka melakukan permohonan. Suplification. Ini S yang ketiga. Akhirnya mereka berdoa supaya ditolong, mereka kesusahan, segala macam. Mereka melakukan permohonan kepada Allah. Dan akhirnya Allah berpindak dengan memakai hakim-hakim, sehingga dilakukan salvation. Salvation itu bisa pembebasan, bisa juga keselamatan. Seperti itu. Allah melakukan salvation atau pembebasan. Tetapi lingkaran setan ini terus berlanjut. Balik lagi, mereka melakukan dosa. Dipanggil lagi hakim, mereka melakukan dosa. Dipanggil lagi hakim, mereka melakukan dosa. Minta tolong lagi, dibebaskan, melakukan dosa. Ini lingkaran setan. Tanpa kita sadari, pola dalam kitab hakim-hakim 4S ini terjadi dalam realita hidup kita. Kita buat dosa, kita menghadapi masalah seperti tertindas, lalu kita berdoa sampai nangis-nangis, memohon Tuhan. Lalu Tuhan memberikan jalan keluar, kekuatan. Eh, besok kita ulang lagi dosa kita. Lingkaran setan umat Israel itu sama seperti umat manusia di zaman sekarang. Tapi bagaimana iman kita balik kepada Yesus itu yang menentukan kita selamat atau tidak. Oke, baik. Ini adalah lingkaran-lingkaran yang menjadi identitas umat Israel di zaman hakim-hakim. Pokoknya begini terus. Sekarang kita lihat profil singkat dari hakim-hakim. Ada berapa, teman-teman? Ada yang tahu? Hakim-hakim ada berapa? Ada yang tahu? Kalau kalian hitung ini, dua belas ke bawah. Ada dua belas ke bawah. Tapi ada yang bilang lima belas. Abi Melek, Imam Eli, Nabi Samuel, itu katanya dimasukkan. Jadi dua belas tambah tiga, lima belas. Tetapi para ahli lebih menyepakati, Eli itu imam, bukan hakim. Samuel itu nabi, walaupun dia diyakini juga hakim terakhir dan nabi pertama. Begitu kata orang. Dan Abi Melek juga dimasukkan. Tetapi sebenarnya orang sepakat hanya dua belas. Dan ini adalah suku-suku Israel mereka. Dan hari ini kita belajar Simpson. dan masa memerintah dia 20 tahun. Paling lama itu Ehud, 80 tahun. Jadi paling banyak itu ada 40 tahun, 40 tahun. Tapi Simpson, 20 tahun. Cukup lama. Hari ini kita tunjuk satu hakim, yaitu Simpson. Nah, teman-teman perlu tahu ya, hakim-hakim itu bukan kayak hakim di zaman sekarang. Yang gitu ya, bukan. Hakim-hakim itu bukan kayak di zaman kita yang memutuskan perkara di pengadilan. Bukan. Hakim-hakim itu lebih kepada kepala suku. Nah, itu hakim. Kepala suku. Makanya mereka yang dipakai dari sukunya untuk menyelamatkan umat Tuhan. Allah memanggil mereka untuk menyelamatkan umat Tuhan. Kepala suku. Baik, kita mulai Simpson. Latar belakang singkat kehidupannya. Teman-teman, seperti biasa, coba sediakan alkitabnya dulu. Di depannya. Bisa alkitab cetak atau handphone. Kita dalam PA harus merujuk terus kepada alkitab. Simpson itu mulai dari hakim-hakim 13 sampai hakim-hakim 16. Jadi hanya tiga pasal. Sudah ya, alkitabnya di depan. Alkitabnya dibuka. Hakim-hakim 13 sampai hakim-hakim 16. Itu saja kisah tentang Simpson. Nah, kalau teman-teman perhatikan hakim-hakim 13, di situlah profil mulanya, lahirnya Simpson. Betul ya? Itu profil mulanya, lahirnya Simpson. Nah, makanya saya buat di sini. Nomor satu, dia itu anak Manoah. Keturunan Dan. Itu salah satu suku Israel. Nama istrinya nggak dicatat. Nama mamanya nggak dicatat. Seperti biasa, dalam penulisan perjanjian lama itu, perempuan nggak dianggap penting. Jadi namanya nggak perlu dicatat. Kalau teman-teman perhatikan juga hakim-hakim 13, ceritanya terus. Kisahnya itu, Malaikat Allah datang ke istri Manoah atau mamanya Simpson. Karena memang dia mandul. Dan dikatakan akan mengandung seorang anak. Yaitu apa? Yang akan menjadi nazir Allah. Nazir Allah itu anak yang dipakai Allah. Menjadi abdi Allah. Tetapi ada syarat. Kalau teman-teman perhatikan, coba satu orang baca. Ada yang mau baca? Dari pasal 13, ayat 3 sampai 5. Ada satu orang? Pasal 13, ayat berapa? 3 sampai 5. Agim-agim 13, ayat 3 sampai 5. Dan Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya. Demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak. Tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu. Jangan minum anggur atau minuman yang memabukan. Dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya akan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Nah itu ya. Jadi menjadi nazir Allah, ada pantangan-pantangan saat mengandung ibunya. Ya ini memang pantangan orang Israel ya. Nggak boleh minum anggur. Nggak yang memabukkan. Jangan memakan sesuatu yang haram. Itu kan udah diatur dalam hukum Taurat ya. Tetapi ada suatu yang khusus apa? Kepalanya tidak boleh kena pisau cukur. Wah ini dia tenaganya di sini nanti kan ya. Kekuatannya itu di rambutnya. Tidak boleh kena pisau cukur. Nah ini sedikit background dia dari pasal 13. Lahirnya Simpson ya. Baik. Nah. Sekarang kita masuk ke kisah cintanya. Nah ini menarik nih. Kisah cintanya. Oke. Simpson ini napsuan orangnya ya. Simpson ini gampang termabuk oleh cinta. Kalau teman-teman perhatikan, mulai dari pasal 14 sampai ke 16, ada tiga perempuan yang tercatat. Yang saya catat dan saya baca. Yang pertama dia minta nikah oleh gadis Filistin yang enggak disebut namanya di Timna. Itu teman-teman bisa lihat di pasal 14. Gadis Filistin ini di Timna. Pokoknya dia paksa. Dia bilang, Mak aku harus kawin sama dia, Mak. Yang kedua nanti entah kenapa dalam perikop singkat di pasal 16, dia menghampiri perempuan Sundal di Gaza. Dan yang ketiga, kisah yang paling terkenal, Delilah, Dilailah, di Lembah Sorek. Perempuan Filistin juga. Jadi ada tiga perempuan ini dan semua ini bukan orang Israel. Ini menjadi masalah. Kalau kita perhatikan secara seksama. Dan dari dua kisah, yaitu gadis Filistin yang pertama ingin dinikahinya, dan yang kisah terkenal Delilah, ada kemiripan. Apa itu? Simpson ini gampang sekali dibuju. Ini untuk kita laki-laki. Terkadang rayuan perempuan itu membuat kita jatuh dan melupakan Tuhan. Simpson ini gampang sekali dibodoh-bodohi oleh perempuannya. Terutama yang gadis Filistin, nanti dia kan kasih teka-teki. Itu yang nanti kita bahas. Ada teka-teki kepada orang Filistin. Karena mereka nggak tahu jawab, mereka mengancam istri Simpson, gadis Filistin ini, untuk memberitahu apa maksud teka-tekinya. Lalu merengek-rengek, lah istri yang beratikan. Merengek-rengek, terus dia bilang, engkau benci, engkau nggak cinta ya sama aku. Masa nggak mau kasih tahu teka-teki itu. Mereka itu kan bangsaku. Dan akhirnya dikasih taunya. Itulah bodohnya si Simpson ini. Dan ternyata kalau kita baca polanya di Delilah, Delilah itu pasal 16 ya. Sama. Bahkan lebih parah di Delilah. Teman-teman mungkin sudah tahu ya, pasukan Filistin ingin menangkap Simpson, tapi nggak ada yang berhasil karena dia kuat kan. Akhirnya pasukan Filistin membujuk Delilah untuk memberitahu di mana sumber kekuatan Simpson. Tahu nggak sampai berapa kali dia bujuk? Tiga kali. Tiga kali. Padahal bujukannya itu diceritakan kepada orang Filistin. Seharusnya Simpson curiga dong. Kok orang Filistin nangkap aku terus ya? Dari mana mereka tahu ya? Dari istrinya, Delilah. Dan lihat polanya sama. Selalu soal cinta. Kamu tidak cinta kepada aku. Bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta kepadamu? Dan kalimatnya sama juga. Ditemukan apa itu? Merengek-rengek. Ada yang bilang sama saya, Pak, Simpson itu bodoh kali ya? Udah tiga kali ditipu Delilah supaya dia ditangkap orang Filistin. Kok yang keempat dia kasih tahu ya? Bahwa kekuatannya di rambut. Teman-teman tahu kenapa itu? Apakah memang dia sebodoh itu ya? Udah tiga kali ditipu Delilah, yang keempat akhirnya dikasih taunya. Tahu nggak tafsirannya apa? Simpson ini butuh seks. Jadi Delilah itu mengancam tidak memberikan seks. Makanya dia nggak tahan. Akhirnya dikasih taunya lah kelemahannya di rambut. Makanya seperti saya katakan di awal tadi. Perempuan bisa menjadi rekan sekerja Allah. Tapi perempuan bisa juga membuat kita jauh dari Allah. Rayuan gombal perempuan itu ternyata ada juga. Bukan hanya rayuan laki-laki. Inilah contoh Simpson ini. Hebat, besar, kuat, jatuh sama perempuan. Nggak ada yang beres perempuan sama dia. Ini kelemahan dari Simpson. Kita akan masuk ke teka-tekinya. Jadi kisah cinta Simpson, teman-teman sudah tahu nggak ada yang beres. Dan semua ahli sepakat. Simpson ini gila dengan hal-hal yang berbau seksual. Dia sangat gampang mabuk cinta. Kalau bahasa sekarang itu hyperseks. Mungkin karena badannya besar kali ya. Kebanyakan makan telur setengah matang. Begitulah dia. Sehingga dia gampang ditipu oleh perempuan. Sekarang kita balik ke pasal 14 yang menjadi teka-tekinya. Oh, sorry. Belum. Kita masuk dulu. Ada satu poin yang ingin saya memberitahu sebelum teka-teki. Simpson ini, kalau kita baca kisahnya, dia ini betul-betul abdialah atau pelanggar taurat. Nah, kenapa saya katakan ini, teman-teman? Ada kalimat yang berkuasalah roh Tuhan atas dia. Taukah, teman-teman, kalimat itu empat kali muncul. Mulai dari pasal 13 sampai 16 kisah Simpson. Roh Tuhan berkuasa atas dia. Roh Tuhan berkuasa atas dia. Roh Tuhan berkuasa atas dia. Maka dengan melihat kalimat itu, kita tahu Simpson ini orang pilihan Allah. Nazir Allah. Abdialah. Tetapi kalau teman-teman baca, sewaktu dia mengalahkan singa, mengalahkan singa, itu di pasal 14, dia pulang, dia lihat singa itu berisi madu. Dihinggapi lebah. Dimakannya madu itu pakai tangan. Itu nanti yang menjadi kisahnya. Dan teman-teman tahu bahwa dia itu memang sering mencari gara-gara dengan orang Filistin, karena Tuhanlah yang memakainya. Nah, aneh ya. Di sini kita dapat satu poin Simpson pelanggar Taurat. Apa itu? Orang Israel nggak boleh kawin dengan non-Israel. Itu ada di sini. Ulangan 7, ayat 1 sampai 6. Loh, kok Tuhan memperbolehkan, mengizinkan Simpson menikah dengan gadis Filistin? Loh, ini kan melanggar Taurat? Loh, katanya Abdialah. Kok melanggar Taurat? Nah, itu yang harus kita pikirkan tuh. Tapi akhirnya kita tahu nanti Tuhan meninggalkan dia, karena dia memberitahu Delilah kekuatannya di rambut. Sehingga Simpson ditangkap oleh orang Filistin. Jadi Simpson ini orang yang sangat aneh juga ya. Nah, saya buktikan bahwa dia melanggar banyak Taurat. Yang pertama, kawin dengan bangsa asing. Kontras dengan ulangan 7 tadi ya. Bahwa orang Israel nggak boleh dengan non-Israel. Yang kedua, di pasal 14, saya minta tolong satu orang baca. Pasal 14, ayat 5 sampai 9. Ada? Hakim-hakim, pasal 14, ayat 5 sampai 9. Ada yang mau baca? Siap, Bapak. Ayat 5. Lalu pergilah Simpson berserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simpson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah rotuhan atas dia, sehingga singa itu dicabitnya seperti orang mencabik anak kambing, tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Maka pergilah ia ke sana, lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu, sebab Simpson suka kepadanya. Setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu, dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Ayat 9. Ayat 9. Dan dikerupnya madu itu ke dalam tangannya dan sambil memakanya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya, dan memberikannya juga kepada mereka, lalu mereka memakanya. Tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeluarkan dari kerangkasinya. Nah, yang pertama pelanggaran tauratnya kawin dengan bangsa singa. Dari istimna, filistin. Yang kedua, teman-teman tahu ya, orang Israel itu nggak boleh nyentuh bangkai. Imamat 11. Nggak boleh orang Israel itu menyentuh bangkai. Nah, dia malah mengambil madu dengan tangannya dari bangkai singa. Nah, ini kan ngeri kawan. Dan nanti, itu poin ketiga berlagi kan, ada juga dia menghancur filistin dengan tulang rahang keledai yang sudah mati. Artinya dia menyentuh bangkai lagi. Itu ada di pasal 15 nanti, saat dia menghancur orang filistin. Tulang rahang keledai, walaupun dikatakan Alkitab masih baru. Artinya tulang rahang keledai itu masih baru bangkainya. Tetapi dipakainya untuk mengajar orang filistin. Nah, ini kan melanggar tauratnya. Dan yang keempat, akhir kisah Simpson, kita tahu apa? Dia meminta tolong kepada Allah supaya dipulihkan kekuatannya. Dia meremukkan kedua tiang saat dia dipertontonkan depan orang filistin. Dibait Allahnya orang filistin. Dan akhirnya dia mati bersama mereka. Betul ya? Bunuh diri dong jatuhnya. Loh, bunuh diri dosa nggak ya? Nah, ini nggak menjadi perbanyakan. Makanya tadi saya buat di sini. Dia ini abdialah atau pelanggar taurat. Rotoan berkuasa atas dia. Sampai 4 kali teks Alkitab mencatat. Tetapi semua yang dilakukannya banyak melanggar taurat. Nah, ada penjelasan ahli. Pertama, kawin dengan bangsa asing. Itu dicatat diulangan. Bangsanya nggak ada, namanya filistin. Jadi boleh. Karena yang dicatat nggak boleh itu hanya kanaan, suku Yebus, Hed. Nggak dicatat filistin. Artinya boleh. Kalau filistin. Yang penting, mau dibawa dia untuk percaya kepada Allahnya. Yang penting Simpson jangan sampai menyembah berhala. Nah, yang kedua saat menyentuh bangkai. Bangkai di sini bukan bangkai yang dia temukan di jalan. Ini bangkai yang dia kalahkan sendiri, yaitu singa. Artinya memang dia mengalahkannya saat singa itu masih hidup. Jadi bangkainya itu bukan saat dia datang ditemukannya. Itu yang nggak boleh di Mamat 11. Menyentuh bangkai itu nggak boleh. Kalau kalian baru datang, ada bangkai di situ, kalian nggak boleh sentuh. Tetapi Simpson beda. Bangkainya karena dia yang mengalahkan singa itu. Begitu juga yang poin ketiga. Mengajar filistin dengan tulang rang keledai, masih baru. Belum jadi bangkai. Jadi masih boleh. Tidak melanggar Taurat. Nah, bunuh diri. Dosa atau tidak? Ternyata teks perjanjian lama atau hukum Taurat tidak jelas mencatat bunuh diri. Kita dengan gampangnya kalau sekarang bilang atau ditanya orang, bunuh diri dosa nggak? Pasti. Wajib masuk neraka. Makanya orang Kristen nggak boleh bunuh diri. Kalau kita lihat, dalam sejarah Israel, khususnya sampai hukum Taurat, bunuh diri nggak ada. Keterangan menyatakan itu pasti dosa. Jadi ini masih menjadi polemik. Tapi yang perlu kita lihat, Simpson ini memiliki dua sisi. Abiyalah, tetapi juga seperti orang yang gampang sekali tidak mengindahkan hukum Taurat. Jadi menarik ya pribadinya kalau kita lihat dari konteksnya. Nah, sekarang kita masuk ke teka-tekinya. Ini yang menarik. Oke. Coba. Jemli ada? Baca dulu Jemli ini. Teka-tekinya yang di layar ini. Ada Jemli? Nggak ada ya? Jemli nggak ada ya? Ada Siska nih. Siska? Bisa tolong baca Siska? Benar ya, Pak? Ya. Hakim-hakim 14, Ayan 14. Teman-teman bisa buka Alkitabnya juga. Hakim-hakim 14 ya, Pak? Ya, Ayan 14. Ini di layar ada sih, kau nggak bisa lihat ya layarnya ya? Oh, dari yang makan, keluar makanan. Dari yang kuat, keluar manisan. Iya. Oke, jadi konteksnya, setelah dia mengalahkan singa, dia mau menikahi gadis Timna itu, teman-teman bisa lihat di Hakim-hakim 14. Terus dia dalam pesta itu bikin teka-teki ke orang Filistin. Siapa yang bisa jawab dikasih pakaian mahal? Teka-tekinya ini. Dari yang makan, keluar makanan. Dari yang kuat, keluar manisan. Kita kan jemaat awam di zaman sekarang, baca ini kan bingung ya. Apa maksud Simpson ini? Dari yang makan, keluar makanan. Dari yang kuat, keluar manisan. Kalau teks bahasa Inggrisnya, dari bahasa asli berani, out of the eater. Apa yang keluar dari pemakan sebenarnya. Adalah sesuatu yang bisa dimakan. Dan apa yang keluar dari yang kuat, adalah sesuatu yang manis. Nah, itu biasanya. Jadi, ini dilontarkannya pasti dengan maksud tertentu. Dan kita tahu tujuannya mencari gara-gara mungkin dengan orang Filistin. Tapi ini dilontarkannya kepada bangsa Filistin saat pesta perkawinannya dengan gadis Timna itu. Nah, sekarang kita lihat dulu. Teman-teman tetap perhatikan hakim-hakim 14 itu. Simpson ini curang. Kenapa? Teka-tekinya itu hanya dia yang tahu. Karena teka-teki itu dimulai dari kisah saat dia mengalahkan singa itu. Saya ulang balik ya. Dari yang makan, keluar makanan. Dari yang kuat, keluar manisan. Ini berhubungan dengan kisah dia mengalahkan singa sebelumnya. Dan itu enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Walaupun kisah itu, banyak para ahli mengatakan, teman-teman bisa lihat nomor dua ini. Itu hanya deskripsi legenda untuk meninggikan Samson. Simson. Karena fisiknya yang luar biasa sebagai orang kuat pilihan Allah. Karena dari poin ketiga ini, teman-teman bisa baca, motif mengalahkan singa di dalam dunia Alkitab dan dunia Timur kuno, enggak mungkin bisa mengalahkannya dengan tangan kosong. Jadi ada yang beranggapan, kisah itu hanya kisah rakyat yang dibangun, seperti kisah Yunani yang terkenal. Herakles yang membunuh singa, Nemea dengan tangan kosong. Ini sumber-sumber ahli yang mengatakan kisah itu hanya dibangun. Itu dulu kita tahu latar belakang tadi Simpson mengalahkan singa itu. Karena di film-film kisah Simpson sudah banyak sekali diangkat. Sekolah Minggu sudah tahu kok Samson siapa. Orang-orang hebat juga sudah baca seluruh dunia. Bukan hanya Indonesia tahu siapa Samson. Jadi ini kayak kisah rakyat yang dibangun. Jadi ada alih yang mengatakan itu fiksi. Kalau kita balik lagi ke teka-teki ini, berarti berhubungan dengan soal tadi kisah dia mengalahkan singa. Yang menarik, teman-teman kritis. Mungkin enggak ada sarang lebah di bangkai singa. Makanya baca kitab hakim-hakim ini pelan-pelan. Makanya saya tertarik mengangkat kisah ini karena saya lihat kisah Simpson ini menarik dan aneh. Kok ada sarang lebah di bangkai singa? Jadi ini dianggap kejadian yang ajaib atau diilhamkan oleh kepersen puno seperti tadi kisah Yunani. Tapi ada juga yang menggambarkannya ritual. Yaitu namanya bugonia. Apa itu? Menghasilkan lebah dari bangkai sekor lembu. Dan ini yang dianggap menjadi dasar cerita Samson. Karena sangat tidak mungkin lebah itu datang ke bangkai singa. Ini perhatikan kalimat ini. Lebah itu justru menghindari daging yang membusuk. Tidak mungkin dia mau datang ke bangkai singa. Tapi tidak masalah. Yang penting ini kisah yang mungkin dianggap. Tapi ada maksud tertentu yang dipakai penulis kitab hakim-hakim. Supaya menjadi pembuktian kisah itu tidak fiksi seperti pendapat ahli sebelumnya tadi, yang di sini. Teman-teman bisa lihat tadi ya. Yang ini ya. Ada Paul Keros dan Othniel Margallit yang mengatakan ini kisah fiksi atau kisah yang diangkat seperti kisah Yunani. Maka ada juga arkeolog yang membuktikan ini nyata. Dan itu sudah ditemukan di antara tahun 2012 sampai 2013 bahwa Samson itu betul-betul ada. Ini manusia yang nyata karena ditemukan dalam prasasti-prasasti dan batu-batu ada gambar-gambar dimulai dari anjing laut yang berukuran diameter 1,5 ini menunjukkan seekor binatang besar dengan ekor kucing menyerang manusia. Ini yang dianggap singanya. Ini menjadi bukti asal-usul pertarungan Samson. Nah teman-teman, perhatikan gambar di samping ini. Ini gambar mosaik di lantai sinagog Hukok di daerah Simpson itu tahun 2013. Bahwa orang-orang zaman dulu dengan memakai bahasa Ibrani dan wajahnya menggambarkan bahwa Simpson itu betul-betul manusia nyata. Dan ini adalah bukti arkeologi secara nyata yang sudah berhasil ditemukan para arkeolog. Jadi ada boleh yang berpendapat itu fiksi atau kepercayaan kuno, karena banyak yang tidak masuk akalnya tadi ya, mengalahkan singa dengan tangan kosong, terus ada lebah madu di bangkai singa, gitu ya. Tapi ternyata arkeolog menemukan banyak sekali bukti-bukti Simpson itu nyata. Nah ini adalah bukti nyata tentang latar belakang kisah ini, supaya teman-teman juga membacanya memiliki dua persepsi. Kalaupun ini dipersepsikan cerita kuno, enggak masalah menggambarkan seorang yang sosok dikuat. Tetapi arkeolog dengan bukti langsung, ada gambar, ada prasasti tulisan-tulisan, menemukan Simpson ini nyata adanya. Orang yang digambarkan memang kuat dan mengalahkan, satu sosok binata yang besar yang dianggap singa. Baik, balik ke kategori Simpson yang menarik tadi. Karena bahasanya yang sulit. Saya ulang. Hakim-hakim 14 dan 14, teman-teman tetap perhatikan alkitabnya. Hakim-hakim 14 dan 14. Dari yang makan, keluar makanan. Dari yang kuat, keluar manisan. Ini tadi bahasa Ibrani dan bahasa Inggrisnya ya. Nah jawabannya langsung terjawab oleh orang Filistin karena sudah diberitahu istrinya, gadis Timna itu, setelah dia merengek-rengek tadi. Mereka pun menjawabnya dengan bahasa kayak pantun, teman-teman. Jadi enggak ada jawabannya yang langsung satu kata gitu, enggak ada. Kalau teman-teman perhatikan ayat 18, itulah jawabannya. Agi-maki 14, ayat 18. Lihat. Jawaban mereka malah kayak tanda tanya juga. Apakah yang lebih manis dari madu? Apakah yang lebih kuat dari singa? Nah ini jawabannya. Aneh ya. Simpson nanya, jawabannya tanda tanya juga. Kenapa kita tahu ini jawabannya? Karena ayat 18 itu reaksi Simpson langsung ketahuan. Apa reaksinya? Kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, pasti kamu tidak akan menebak teka-tekiku. Ayo. Siapa yang tahu maksud kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku? Ayo. Ayo bersuara. Bersuara. Mereka mengancam itu Simpson punya istri, Pak. Jadi lembu betina itu siapa? Si gadis timna tadi. Oh iya benar. Teman-teman ngikutin ya. Teman-teman ngikutin ya. Jadi karena Simpson nggak mau kasih tahu teka-tekinya, diancam istrinya gadis timna merengek-rengek gitu kan ya. Rengekannya kalian udah tahu tadi ya. Awas kok ya. Nggak aku kasih jata kok malam ini. Nggak aku kasih jata kok. Akhirnya Simpson nggak kasih tahu. Nah jawaban orang Filistin pun aneh. Ini kan kayak pantun orang Betawi kalau mau kawin kan. Saling berbalasan pantun. Jawaban mereka nggak langsung jelas. Tapi tanda-tanya juga. Apa yang lebih manis dari madu? Apa yang lebih kuat dari singa? Nah melihat reaksi Simpson berarti jawabannya betul. Karena dia bilangnya, ya kalau kalian nggak nanya istriku, pasti kalian nggak tahu teka-teki aku. Pertanyaannya kepada kita pembaca Alkitab kan makin rumit ya. Alkitab bukannya malah ngasih jawaban gitu. Ini membuat kita memikirkan apa maksudnya teka-teki Simpson ini. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa pendapat dari teka-teki. Kita mulai dulu yang dari ayat 14 ya. Akim-akim 14, ayat 14 ini. Dalam dunia timur kuno, banyak yang menafsirkan teka-teki Simpson yang ayat 14, pertanyaannya kepada orang Filistin, itu adalah madu dan jelas madu dari puisi Cinta Timur Tengah Kuno tentang honeyman, manusia madu. Teman-teman bisa baca, ini aku kutip ini, dan ini lebih ke budaya Islam ini, bahasanya ini. The honeyman, the honeyman will threaten me always. Selalu membuat aku senang, selalu membuat aku manis. My Lord, the honeyman of the gods, his mother favorit, tuanku, honeyman dari Allah yang menjadi kesukaan ibuku. With honey hands, with honey feet, will threaten me always. Dengan tangannya, dengan kakinya selalu menyenangkan aku. Nah, akhirnya banyak yang mengatakan, ya itu madu. Madu diasosiasikan dengan hubungan seksual. Dari laki-laki akan memberi rasa manis kepada perempuan. Jadi maksud pertanyaan Simpson ini ya tentang hubungan seksual. Walaupun ada unsur madunya. Ingat yang saya katakan, pertanyaan ini latar belakangnya yang tawanya Simpson. Karena saat mengalahkan singa, dan memakan madu dari bangkai singa. Jadi ada kaitannya pasti dengan madu. Dan tahukah teman-teman, maksud dari jawaban dari puisi cinta ini yang diasosiasikan dengan madu dan hal seksual, yang dari yang makan keluar makanan, itu dikatakan perempuan. Jadi pemakan itu ya perempuannya. Something sweet apa? Dari yang kuat keluar manisan apa? Sperma. Ini berkaitan dengan apa? Gaya percintaan Simpson. Yang selalu napsuan. Yang selalu pengen terus berhubungan dengan istrinya. Yang kalah kalau istrinya merengek-rengek. Jadi ini berkaitan dengan hubungan seksual dia. Ada yang menapsir seperti ini. Teman-teman kalau perhatikan sejenak, ini agak jauh mungkin ya. Walaupun ada hubungannya madu diasosiasikan dengan hubungan seksual. Tapi intinya, secara simpelnya, hakim-haki 14 dan 14 ini teka-teki ini jawabannya apa? Madu, teman-teman. Udah, itu aja. Jadi kalau kita bisa ganti kalimat ini dari yang makan keluar makanan, apa yang keluar dari singa, sesuatu untuk dimakan. Madu kan tadi? Bangkai singa maksudnya. Madu kan? Dan apa yang keluar dari yang kuat adalah sesuatu yang manis? Ya, madu juga. Yang kuat itu apa? Singa. Yang manis? Madu. Yang singa apa tadi kejadian sama Simpson? Mati. Bangkainya? Menghasilkan? Madu. Dan dimakan Simpson dengan ayah dan ibunya. Cuma, teman-teman, perhatikan. Kalau jawabannya madu, berarti tujuan Simpson buat teka-teki apa? Bukan aneh. Jawabannya hanya madu. Ya, nggak ada yang tahu. Orang yang nggak ada yang pernah lihat dia mengalahkan singa. Ya, kan? Nah, ternyata kita lihat jawaban orang Filistin yang ayat 18 tadi. Apakah yang lebih manis dari madu? Apakah yang lebih kuat dari singa? Berarti sebelum kalian membaca jawaban di kanan, dari jawaban orang Filistin yang pakai tanda tanya ini saja, istrinya sudah memberitahu kisah Simpson mengalahkan singa. Betul ya? Makanya mereka akan nyindir. Apa yang lebih manis dari madu? Kau makan kan dari bangkainya? Apa yang lebih kuat dari singa? Kau berantam kan sama singa? Dan dari kalimat, apa yang lebih kuat dari singa? Akhirnya kita dapat jawaban. Samson yang dianggap sebagai dewa matahari. Dewa matahari itu berhubungan dengan yang tadi ya. Singa dalam kepercayaan kuno itu dilambangkan sebagai dewa matahari. Dalam kepercayaan kuno. Maka jawabannya apa? Ya Samson itu sendiri. Berarti teka-teki Simpson ini teka-teki yang narsistik. Ingin meninggikan dirinya. Yang mengalahkan singa tadi. Makanya Simpson sangat marah dan kecewa ketika istrinya bertanya dan malah memberitahu bangsa Filistin. Hal itu membuat ego dan harga Simpson terluka karena mempertanyakan kehebatannya sekaligus madunya. Apa itu maksudnya? Kualitas seksualnya. Yang tadi kita lihat di sini ya teman-teman. Spermanya. Something sweet. Jadi madu dan hubungan seksual diasosiasikan dalam teka-teki Simpson. Kenapa orang Filistin menjawabnya juga dengan gaya ini? Nah itu gaya bahasa kuno ya. Mereka menjawab juga dengan pertanyaan perempamaan, dengan pertanyaan-pertanyaan. Orang kuno itu dalam menjawab pertanyaan nggak sama dengan kita yang langsung straight to the point gitu. Satu kata jawabannya ini? Nggak. Mereka juga memakai kayak bahasa puitis gitu ya. Jadi teka-tekinya ini meninggikan dirinya sendiri. Rumit ya. Teman-teman kalau baca teka-tekinya 14 dan 18, dengan konteks dia mengalahkan singa, barulah tahu jawabannya. Walaupun itu masih juga multitapsir. Dengan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Tetapi Simpson lagi-lagi mau bilang apa? Kalau kita aplikasikan dari konteks ini. Aku adalah orang terkuat. Orang terkuat. Melebihi bangsa kalian Filistin yang menjajah kami. Ingat tadi konteks hakim-hakim kita mulai di pendahuluan bahwa mereka dijajah orang Filistin. Bertahun-tahun. Makanya hakim-hakimnya banyak sekali dibangkitkan Allah. Jadi Simpson ini pamer bahwa kalian jangan macam-macam dengan aku. Dan kalau teman-teman baca sampai pasal 15 dan sampai 16, di situ dia membabat habis orang Filistin. Akhirnya dia nggak pakai teka-teki lagi, main babat habis saja. Jadi Simpson ingin meninggikan dirinya bahwa kalian jangan main-main dengan aku dan jangan menjajah kami lagi. Karena aku akan mencari gara-gara. Dan ini adalah maksud Allah sendiri dengan memakai Simpson. Nah teka-tekinya menarik ya. Tetapi teka-teki ini adalah gaya bahasa kuno. Yang sebenarnya nggak penting lagi di zaman kita gaya teka-teki dia ini. Karena inti teka-teki-nya meninggikan kehebatan dia. Baik. Ternyata teman-teman, menarik loh. Nah ini pentingnya kalau membaca perjanjian lama itu diasosiasikan dengan perjanjian baru. Khususnya Tuhan kita Yesus Kristus. Ada kemiripan Simpson dan Yesus. Yang pertama, kelahirannya diberitahu malaikat. Sama ya, Yesus datang kepada Yusuf dan Maria. Yang kedua, menceritakan perumpamaan atau teka-teki. Yesus itu ada 40 lebih perumpamaan di dalam perjanjian baru. Teka-teki. Jadi perumpamaan dan teka-teki itu hampir sinonim. Simpson mengatakan teka-teki tadi, ayat 14. Nah yang ketiga poin yang menarik teman-teman bisa renungkan. Bertindak seakan melanggar hukum Taurat. Simpson kawin dengan orang Filistin kayak melanggar hukum Taurat. Simpson kawin dengan orang Filistin kayak melanggar hukum Taurat. Simpson memakan bangkai madu dari bangkai singa. Simpson mengajar orang Filistin pakai rahang keledai yang udah mati. Lalu bunuh diri. Jadi kayak melanggar hukum Taurat. Nah Yesus, ada nggak melanggar hukum Taurat? Banyak. Di mata orang ahli Taurat dan Farisi, Yesus ini kerjanya melanggar hukum Taurat. Memetik gandum di hari sabat. Menyembuhkan orang di hari sabat. Itu kan melanggar hukum Taurat. Jadi kayak ada gemiriban. Dan yang terakhir, keempat, kematian Simpson dan Yesus punya satu tujuan. Apa itu? Untuk bangsa dan umat. Nah ini adalah pesan teologis. Yang kalau teman-teman tahu sudah belajar teologi, perjanjian lama itu selalu menunjuk kepada Yesus. Makanya mau khotbah dari perjanjian lama pun harus ada isinya juga tentang Yesus. Dikaitkan ya. Walaupun nggak selalu juga. Tetapi ternyata pesan-pesan penulis kitab perjanjian lama, itu selalu ada merujuk ke Yesus. Dan kita melihat pada hari ini dari Simpson. Terakhir. Apa implikasinya untuk kita teman-teman belajar PA Simpson hari ini? Yang pertama, Tuhan itu punya tujuan dalam setiap pribadi yang dipilihnya. Dia memakai 12 hakim. Betul ya. Kalau kita perlindungan, kenapa nggak satu hakim aja sih yang paling kuat? Kenapa sampai 12? Ternyata ada pesan-pesan khusus di hakim-hakim lain, seperti Simpson, Yefta, Deborah, teman-teman sudah tahu itu semua. Ada pesan khusus. Yang kedua ini penting, hawa nafsu, dosa seksual sering membuat kita lupa terhadap perintah Tuhan. Perhatikan, ketika dia memberitahu kekuatannya di rambut, langsung dia ditangkap dan teks Alkitab mencatat roh Tuhan meninggalkan dia. Hanya gara-gara itu. Karena dia melanggar nazirnya saat malaikat memberitahu kepada ibunya tentang Simpson ini. Bahwa dia tidak boleh kena pisau cukur rambutnya. Jadi ini terkhusus memang kepada pria-pria. Hawa nafsu, dosa seksual sering membuat kita jauh daripada Tuhan. Dan yang ketiga, tadi ada empat kali kalimat roh Tuhan bekerja, berkuasa atas dia. Tetapi kalau kita perhatikan kitab hakim-hakim dan kisah Simpson, roh Tuhan itu bekerja untuk kepentingan umat, bukan diri sendiri. Perhatikan baik-baik, teman-teman. Roh Tuhan itu bekerja harus untuk kepentingan umat. Apa itu? Menyelamatkan bangsa Israel. Bukan untuk kesenangan pribadi. Bukan untuk kekuatan Simpson pribadi. Tetapi tujuannya menyelamatkan umat Israel. Bahkan kematian Simpson yang tadi kayak bunuh diri, itu untuk menyelamatkan bangsa Israel. Jadi hati-hati ya. Kita sering sekali melihat fenomena gereja zaman sekarang, berbahasa roh, diurapi roh, dipenuhi roh. Tetapi hanya untuk kepentingan diri. Itu enggak benar. Roh Tuhan itu berkuasa selalu untuk kepentingan umat. Dan yang terakhir, pribadi yang dipakai Tuhan sering tidak sesuai kriteria dan hukum yang berlaku. Ini harus kita akui. Jangan pikir karena dia anak baik-baik, dia dipakai Tuhan. Enggak. Justru Alkitab dengan jelas menceritakan orang yang gagal, orang yang enggak punya apa-apa, itulah yang dipakai Tuhan. Simpson, orang yang penuh dengan dosa, hawa nafsuan, dipakai Tuhan juga. Siapa lagi? Gideon, itu orang yang ragu, labil, dipakai Tuhan juga. Petrus, dipakai Tuhan juga. Jadi jangan lihat pribadi orang, wah ini orang hebat. Enggak pernah buat dosa. Hidupnya baik, suci, rajin ke gereja, taat sama orang tua. Memang ini orang yang pakai Tuhan? Jangan. Itu boleh dan itu oke saja, enggak masalah. Tetapi Alkitab dengan jelas menceritakan, khususnya dalam kitab hakim-hakim, orang yang punya kekuranganlah dan yang enggak dianggap, itu yang dipakai Tuhan. Itulah yang dipakai Tuhan. Jadi sekarang teman-teman yang selagi sekolah teologi, atau kalian lagi belajar, atau kerja, kalian pasti sering minder dengan diri kalian. Jangan. Alkitab mengatakan justru orang-orang yang penuh dengan kekurangan, itulah yang dipakai Tuhan untuk pekerjaan besar. Jadi mau kalian sekarang ada kerjaan pun, tetap pikirkan pelayanan. Karena Tuhan mau pakai kalian di situ. Jangan lari dari panggilannya. Baik, sampai di sini. Sharing saya, PA kita hari ini. Silakan. Kalau ada yang mau berpanya atau sharing, atau memberikan pendapat dan kesaksian. Ada? Mana? Ya, si Ulti hilang dia, Pak. Suka kali hilang tengah jalan dia, ya. Ulti. Maria Bere. Hilang. Cek. Holong, gimana holong? Ada yang mau berpanya? Ada yang mau share? Aman, Pak. Aman, aman. Pahami. Paham-paham tipis, ya? Ya, begitu. Sulit nggak? Teka-tekinya sulit, ya? Sulit-sulit. Sulit-sulit gimana, ya? Ada, teman-teman? Yang nge-sharing, silakan. Gimana, Pak? Bertanya, Pak. Oke, sebelum saya bertanya, Pak. Materinya keren, Pak. Iya. Yang saya mau tanya, Pak. Di sini tadi kan Bapak katakan bahwa TKTQ ini kan mengandung unsur narsisme, Pak. Artinya si Ulti sengaja memberikan TKTQ supaya secara tiril langsung mengatakan bahwa dia ini kuat. Dia lebih kuat dari singa. Dia bisa mengalakkan singa. Pertanyaannya saya gini, Pak. TKTQ ini kan jawabannya yang tahu hanya dia sendiri, Pak. Bahkan istrinya pun kalau tidak merengek-rengek seperti tadi, berarti tidak ada yang mengetahui. Artinya begini, menurut saya, Pak, TKTQ ini kalau Simpson hanya untuk unsur narsisme, Pak, apakah dengan itu seolah-olah dia melemparkan TKTQ supaya istrinya datang untuk merengek-rengek. Karena tanpa istrinya yang datang merengek-rengek, tidak akan ada yang tahu jawaban. Kalau tidak ada yang tahu jawaban, berarti tidak ada yang tahu bahwa Simpson pernah mengalahkan singa. tetapi kalau memang ini bukan unsur narsisme, Pak, berarti Simpson hanya memberikan pertanyaan untuk tidak dijawab. Jadi menurut Bapak, Pak, kemana? Tapi jangan lupa di konteks pasal 14, ada taruhannya. Kalau tidak bisa jawab, kasih pakaian 30 yang indah, 30 yang bagus. Orang Filistin tidak mau kalah, dong. Gitu. Iya, Pak. Tapi kan gini, Pak. Unsur narsismenya gimana, Pak? Artinya, maaf ya, Pak. Yang saya lihat unsur narsismenya, kalau tidak ada yang mengetahui, berarti Simpson tidak ada yang tidak patut dibanggakan. Karena buat saya, Pak, buat orang-orang Filistin waktu itu, kalau mereka tidak mengetahui Simpson mengalahkan singa, berarti mereka akan membanggakan Simpson bahwa Simpson ini pernah mengalahkan singa, Pak. Iya, memang. Jadi, unsur narsismenya yang maksudnya itu seperti apa, Pak? Maaf. Unsur narsismenya terjauh, kita ketahui karena terjawab, Sibai. Karena terjawab dengan jawaban si orang Filistin yang diberitahu, istrinya. Dan terjawab dari kisah konteks dia mengalahkan singa yang kita pembaca tahu. Tapi orang zaman dulu nggak tahu, kan? Tapi apakah ketika dia pertama kali melempar pertanyaan begitu, apakah sudah punya niat untuk memanggakan diri atau bagaimana? Belum. Pasti. Karena dimulai dari teks pasal 13, sejak 14, di ayat-ayat awal, nanti kalau lihat baik, dia itu menyuruh orang tuanya untuk menikah dengan gadis timna itu, teksal kita mencatat, itu memang disuruh Tuhan untuk mencari gara-gara dengan orang Filistin. Aku berangkat dari teks itu. Jadi memang supaya cari gara-gara. Makanya tadi aku katakan dia membanggakan diri, narsismenya, supaya kayak menakut-nakuti. Kalian jangan macam-macam sama aku. Aku paling kuat. Gitu sih, Baik. Siap-siap, Pak. Jadi aku ngerti yang Bayu maksud, tapi teksal kitab masalahnya memberi jawaban dengan teka-teki tadi yang akhirnya kita tafsirkan. Kita sendiri nggak ngerti bahasa mereka itu. Masa teka-teki dijawab juga dengan pertanyaan. Tapi itu bahasa kuno yang tadi kita pelajari. Jadi, pokoknya dua tadi. Membanggakan diri dan ada kaitannya dengan seksual. Berupa ada orang telpon di, Pak. Oh iya, oke, oke. Iya, Pak. Maaf saya istirahat diri itu, Pak. Sip, sip. Makasih, Pak. Seksual yang karena jati diri simson seperti itu. Baik. Ada yang lain? Nggak ada ya? Teman-teman, kalau mau, next PA kita, teman-teman itu siapkan pertanyaan saja. Apa yang rasanya sulit, yang selama ini dipelajari, dengar khotbah, atau nonton di YouTube yang nggak bisa terjawab, kita sharing di sini. Gitu loh. Supaya kita temanya beragam saja. Jadi, teman-teman, begitu saja ya. Jadi, siapkan apa namanya, pertanyaan-pertanyaan untuk PA kita. Bisa ya? Baik, kita sampai sini. Ini nanti akan ditayangkan di YouTube-an Yal Kitab. Teman-teman bisa tonton lagi dan bisa di-share ke rekan-rekan sekalian. Oke. Sampai sini ya. Thank you ya. Halo. Terima kasih, Pak. Yo, thank you. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.